Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fina Anggreni, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsah Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah Sudah lebih dari satu tahun, pandemi covid-19 berlangsung di Indonesia Tidak hanya Indonesia yang merasakan Tetapi di seluruh dunia Beberapa cara telah dilakukan guna mencegah penyebaran virus tersebut Seperti social distancing, menerapkan pola 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Bahkan lockdown di berbagai negara Indonesia juga telah mengambil tindakan yaitu dengan menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar Atau disingkat dengan PSBB Berbagai upaya tersebut dilakukan karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan Salah satunya, pendidikan Berbicara tentang dunia pendidikan berarti berbicara tentang masa depan suatu bangsa Dunia pendidikan harus mendapat perhatian khusus agar tidak terkena dampak buruk di tengah-tengah pandemi yang terus melangkah maju Libur yang awalnya dijanjikan hanya 2 pekan, guna mengurangi interaksi, berubah menjadi 1 tahun Libur yang awalnya menyenangkan, berubah menjadi membosankan Entah sampai kapan wabah ini merenggut kebebasan Yang pasti, banyak orang berubah peran Agar pendidikan tetap berlangsung, kegiatan pembelajaran terpaksa dilakukan melalui jarak jauh dengan menggunakan berbagai metode dan alat komunikasi Hal ini tentu tidak mudah dilakukan secara tiba-tiba Metode belajar menggunakan teknologi dan internet ternyata bukanlah hal yang mudah Para guru harus memanfaatkan alat komunikasinya sebagai sarana pembelajaran yang dapat menjangkau para peserta didihnya Banyak anak yang awalnya ingin belajar berubah haluan menikmati kecandian dan kemudahan yang diseguhkan oleh internet Hal ini juga berakhir berat yang dirasakan oleh sosok ibu rumah tangga Di mana mereka merangkap tugas menjadi guru untuk anaknya di rumah Banyak para ibu yang masih gagap terhadap teknologi Akan tetapi, mereka dituntut untuk bisa Setahun sudah metode ini dijalankan Jangankan anak sekolah, mahasiswa pun kewalahan Benar saja, hal ini terjadi ketika mereka dihadapkan dengan tugas dari para guru yang menumpuk Dan belajar bertukur kata yang sopan ketika ingin berkomentar Alat komunikasi yang banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh Sementaranya komputer, notebook, dan gadget Tak beda halnya dengan pendidikan di desa Tanjung Genteng Mereka menjalankan pembelajaran dengan jarak jauh melalui gadget yang mereka miliki Awalnya, sebelum munculnya virus COVID-19 Gadget dianggap kurang bermanfaat dalam dunia pendidikan Bahkan dipandang buruk karena memberi pengaruh negatif bagi pelajar Sedangkan sekarang, keadaan malah berbalik Para pelajar dituntut untuk menggunakan gadget sebagai media utama pembelajaran jarak jauh Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan beberapa hari yang lalu Aplikasi apa saja yang digunakan saat proses pembelajaran daring? BA dan Zoom Bagaimana dengan kemampuan anak selama proses pembelajaran daring? Selama kemampuan anak selama daring ini Memvariasi Betul-betul mendapatkan ilmu lebih luas Tapi ada juga yang ilmunya segitu-gitu saja Nah, sekarang ini musim COVID-19 memang berbeda Kemampuan anak dibandingkan ketatap muka Tetap ada kekurangan Yang namanya wabah musim COVID-19 ini Kemampuan belajar anak-anak Bukannya tingkatan presiden yang kurang Tapi kehadiran yang berkurang Menurut ibu, ada tidak kemampuan yang dimiliki anak ibu Selama proses pembelajaran melalui HP? Saya rasa saya tidak ada Karena selama anak-anak sekarang Kalau nyari untuk situ yang dari Google Yang jelas dari HP Karena diperlukan biaya Paket internet Terlalu besar Dari HP Karena untuk beli di kuotanya lagi Biasalah kalau belajar dari sekolah Bagaimana pakai kuota? Apa tips dari bapak agar tidak terkena dampak guru Dari penggunaan gadget dalam proses pembelajaran? Tipsnya adalah Ada kerjasama antara guru dan orang tua Bagaimana supaya anak ini Terkontrol dengan baik Sewaktu berada di rumah Sehingga Waktunya itu tidak banyak tersita Dalam Memain game saja di rumah Dengan menggunakan gadget Tapi juga Harus Menggunakan gadget Itu namunnya untuk belajar Makanya orang tua harus mengontrol Anak-anak yang di rumah Itu tips yang Mungkin tips yang Mampu Karena terindah dari Rumah di hati Dari hidup ini Bagaimana deh tugas yang diberikan sama guru? Banyak Belum siap satu dan apa lagi Lebih banyak mana waktu Untuk belajar atau main game? Main game Karena posen lainnya Jadi penting Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan Terkait dampak penggunaan gadget dalam pembelajaran Ada poin penting yang kita dapat Yang pertama Mengenai dampak negatif Dampak negatif yang ditimbulkan Yang pertama Kurangnya interaksi di kehidupan sosial Yang kedua Membuat kurang berempati dalam kehidupan nyata Yang ketiga Membuat anak lebih banyak bermain daripada belajar Yang keempat Mengganggu kesehatan Dari banyaknya pengaruh negatif yang ditimbulkan Ternyata masih ada dampak positif yang ditimbulkan Yang pertama Anak tidak gapet Yang kedua Mengucu percepatan transformasi pendidikan Karena pendidikan menggunakan teknologi selaras dengan era revolusi 4.0 yang terus merangkak magi Saya Tina Anggrini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton